Bahwa gak ada hubungannya dengan satanik. Gak ke satanik, tapi ke olkutisme. Mungkin lebih ke, kalau dari sisi gue, lebih ke fanatism yang bodoh. Narkoba. Dari kartel, dari perdanaan film porno, dari sponsorsit. Selamat datang di Potskoy. Masih bersama gue, Boris Bokir. Bagaimana para sobat kuy? Kabar kalian pada hari ini, kemarin, lusa, dan minggu yang akan datang. Semoga baik-baik saja. Seperti bintang tamu kita pada hari ini, yang sangat baik-baik saja. Sudah lama menghilang dari dunia peredaran stand-up comedy. Dan dia muncul lagi. Ini dia, Mongol Stray. Swadhika. Kok swadhika? Sawadhika. Oh iya, iya. Mongol-mongol aja, jangan jadi Thailand dong. Iya, iya, bener ya. Iya. Bener, bener, bener. Tadi gue kayaknya gak menghilang dong. Gak menghilang? Gak menghilang. Emang kemana? Masuk lagi kah ke gereja setan atau? Mata. Ya kan gak menghilang. Tetap stand-up, tetap jalan, nge-geek tetap ada. Cuman ya dikombain lah. Oh emang sibuk apa? Ya sekarang sibuknya lagi nyari-nyari ginjal kosong. Nyari-nyari ginjal kosong. Emang mau diisi? Iya, iya. Kebetulan kan sekarang lagi bagus harganya. Ya ampun. Nah, bercanda. Iya, bercanda. Tetap stand-up, tetap film. Kan lagi syuting, terus sekarang udah tayang. Berarti materi stand-up masih suka nulis? Gak pernah nulis sampe hari ini. Udah lulus. Udah lulus, ya ingat-ingat aja. Iya, saya ingat aja. Yang penting kaedahnya tetap, ya jangan sampe kesebut, kelamin gitu aja. Mana ada. Bisa sekarang, Boris. Duit 45 juta membuat kita bisa adem. Dulu pernah event bareng sama beliau. Gue beliau sama Soleh Sulihun. Event bank. Namanya juga kita begitu lah, ya kan. Terkenal stand-up bokep gue. I.O-nya bilang, tolong banget ya, Mas Boris, Mas Kang Soleh sama Bang Mongon. Nanti kan ada BOD-BOD, bos-bos. Jokesnya jangan yang blue-blue ya. Oke, gue membuka der. Soleh Sulihun membuka der. Masuk Mongolsret. Jadi waktu itu, Coy. Waktu kencing gue di Urinoir. Ya Allah. Itu kan gak bokep. Karena gue kan melihat masa ada cowok, laki, berdiri, pipis. Dimana Urinoir, dia dimana berdiri. Iya, tapi yang anehnya semua bos-bos itu ketawa. Tidak ada yang marah. Tidak ada yang kecewa. Tau gitu kan, kita dari awal juga, boleh dong, wahai I.O. I.O-nya tuh ketakutan banget. Mas Mongols, bosnya santai-santai ketawa. Oke, oke, oke. Pas aku turun, loh Boris, kok gak bawain materi kos-kosan yang bisa. Ya apa, tadi dibilang I.O-nya apa, gak boleh materi begitu-begitu. Ah enggak boleh, kita mah bebas-bebas aja. Karena tadi briefingnya jangan. Jangan, orang I.O-nya. Karena takut dia di blacklist. Iya. Berarti Bang Mongols ini, dari stand-up komedi, terus waktu itu kan suka ada cerita tentang sataniknya. Iya. Iya kan, dan sekarang terjun ke dunia politik. Iya, iya. Lebih nyaman di mana? Gue sih lebih nyaman di rumah. Ah, enggak ada variable itu, enggak ada tadi. Oh enggak ada ya, tiga ini ya. Enggak ada. Lebih nyaman stand-up. Lebih nyaman stand-up. Iya. Nyamannya dalam bentuk apa nih? 15 menit, thank you, gue pulang udah transfer masuk. Oh, kerjanya lebih ringan. Yoi, co. Kerjanya lebih ringan. Kalau ke dunia politik, otomatis kan ada target yang harus kita capai. Kalau dalam dunia satani kan, gue udah enggak kembali lagi. Sudah. Nah kan tadi, dalam dunia politik gimana harus ada target yang tercapai? Harus ada target dong. Kan kita mau ngapain. Iya, iya. Harus masuk parliamentary hall. Harus mencapai target. Kalau seandainya dibebankan 5 anggota harus jadi di daerah, harus 5 jadi. Nah, begitu banyak bebannya, kenapa mau masuk? Ya enggak apa-apa lah, pengen mencoba kan. Oh, pengen mencoba. Karena opung gue bilang begini, Amang, kalau kau pengen ngerasain cabai itu, bisa lewat orang ngomong. Pedas cabainya. Tapi lebih indah lagi, kalau kau gigit cabainya, Amang. Nah, sudah. Aman lah kan. Jadi aku terjunkan lah ke dalam. Nah, ketika terjun ke dalam, memangnya apa yang dicari oleh Mongol Stress ini? Kalau masalah komedi kan, dua-duanya sama-sama lucu nih. Dunia stand-up sama dunia politik, isinya kan lawak-lawak juga. Ya, kurang lebih ya. Sebelas-belas sih. Enggak beda-beda jauh. Enggak beda-beda jauh, kan? Bagaikan dunia lain dengan dunia kita. Jadi maksudnya, kenapa masuk gitu? Apa lagi mau mencari apa selain pengalaman? Enggak ada sih. Iya, cuman gue pengen belajar tentang dunia politik. Nah, ini baju kan enggak model Sabrina. Enggak usah Sabrina di turun ke bawah, dong. Maaf, kan jatuh. Desa bajunya jatuh. Jatuh, baru habis berita hilang. Baru habis berita hilang. Ditarik ke belakang biar ala-ala Sabrina. Enggak, jadi pengen mencoba, pengen tahu kemampuan gue sampai di mana. Oh, dalam kancah politik ini. Iya, kalau dalam dunia stand-up kan semua udah gue jabanin. Gue stand-up di orang mati, stand-up komedi Indonesia enggak ada selain gue gitu kan. Stand-up di depan 45T ini, kepala staff Kapol, udah gue jabanin. Nah, sekarang gue masuk ke dunia politik. Kira-kira mampu enggak sih gue? Dikasih target gitu. Pilih kemarin gue ditargetin empat orang harus jadi. Sebagai ketua, lu harus jadi empat orang anggota legislatif. Kalau tidak, jabatan lu kita rolling. Nah, otomatis kan gue, oh gila. Kalau stand-up kan kita enggak. Yang penting kaedanya undang-undang KPI, udah. Ya kan? Udah. Nah, ternyata, eh, gue mampu, bro. Jadi target empat anggota legislatif, di saat kita kerja bersama dengan tim yang ada, jadi 17. Oke. Juga malah melebihi target. Lebih. Jadi akhirnya gue ketua saya partai terbaik dari partai tersebut. Ah, oke. Gokil. Jadi kita ngomong politik nih. Siapa tahu kan, ya kan presiden. Oh, lu mau masuk. Ya bagus-bagus. Enggak, enggak. Presiden Ukraina aja kan dari komedian. Stay enough komedian. Komedian. Kenapa enggak? Maksud lu, lu gue mau jadi. Ya jadi nyonya. Berarti maksudnya enggak menutup kemungkinan. Ya bisa ya. Mungkin-mungkinan aja. Bisa dong. Karena maksudnya, kan kunfaya kun. Kalau bahasa Kristen-nya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya gue bisa jadi stand-up komedian yang enggak pernah latihan. Kalau lu kan latihan di Bandung. Kalau gue kan enggak pernah latihan. Dipanggil stand-up. Masuk TV. Kencang. Masuk jajaran stand-up komedian Papan Atas. Iya. Nah, berarti setelah banyak selama ini begitu banyak harian. Oke, golden moment. Seorang mongol stress itu pas lagi ngapain biasanya? Golden moment. Kalau gue sih santai aja sih sebenarnya. Kalau gue stand-up. I.O. nya senang. Gue udah golong-golong. Karena kan udah masuk juga transferannya. Klien happy. Yoi, emak gue juga udah ngambil cincin di ambasador udah gue bayar. Soalnya emak gue ngambil cincin gak pernah bayar. Dia cuma ambil gelang-gelang-gelang nanti bosnya telepon. Mas mongol tadi maminya kesini. Besok ya mas transferin. Iya. Karena kalau gue mau ingin gak ada ribetnya ya gue harus lepas mami. Ya mungkin gue doain biar dipanggil Tuhan kali. Oh Tuhan. Tapi gue bahagia dengan mami seperti itu. Bahagia ya. Dia menjalani hari-hari tuanya. Yaudah lu happy-happy aja. Gak usah mikir-mikirin yang gak penting. Tapi kemarin dia ngamuk-ngamuk. Karena? Alisnya kan turun. Dulu kan ditatom. Betul. Berapa tahun yang lalu gitu. Nah sekarang usia 78. Jadi alis yang tadi disini kan dibawa. Nah gue suruh facelift. Apa namanya? Tarikan. Ya tarik benang gitu atau apalah gitu. Ternyata alisnya jadi sejajar. Oh alisnya jadi lurus. Bukan melengkung. Jadi begini. Gak cuing dia. Lurus. Dia telepon anak setangan. Kalau mengolah kan tadi golden momentnya adalah happy liat mami kayak gitu. Nah kalau golden moment aku nih bentar. Mau lewat nih golden moment aku nih. Oke. Oke. Thank you. Nah. Ini dia golden momentku. Yaitu makan KFC golden combo satu. Karena dengan isian satu piece hot and cheesy chicken. Satu nasi dan juga satu Coca-Cola. Ataupun float. Pasti bikin aku kenyang nih. Pake hand sanitizer. Dulu dong dong. Hei pun. Coba makan ya. Wow. 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 Ayam yang dilumur. Keju. Sedap banget ini. Saus keju khas Romano ini. Bercampur dengan rasa pedas. Jadi bener-bener mewah banget ini rasanya. Gimana? Ngilir gak? Lihat aku. Pokoknya kalian buruan beli ya. Di KFC Store atau melalui aplikasi KFC Ku. Pelayan. Boleh diambil lagi gak disisain buat aku nanti nih? Oh, gak apa-apa-apa. Silahkan. Bapak bawa aja. Iya. Makasih ya. Sekarang kita lanjut ngobrol lagi dengan Mas Mong. Oke. Nah, itu dia tadi golden moment aku bang Mongol. Wow. Sini gelasnya sampe kayak begini ya. Kubus ya. Gak kubus. Oh, kaya loh. Kotak. Oh, kotak. Kotak. Matematiknya gak nyampe. Bang Mongol. Bang Mongol. Di Indonesia akhir-akhir ini ada banyak kejadian yang diketahui oleh skalanya nasional mungkin ya. Oke. Mulai dari ada yang di pengadilan, terus ada berbicara mengenai kejadian yang salah satu yang mencengahkan itu adalah kematian satu keluarga. Keluarga di Kalideres, ya kan. Nah, awalnya kan itu diberitakan kelaparan. Lalu dikaitkan dengan apokaliptik. Nah, kalau dari Mongol sendiri pendapatnya apa mengenai berita itu? Tau berita itu kan? Ikuti. Tau. Gue lagi ada di Tabalong. Tabalong itu di Bali? Tabalong itu di Tanjung Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Kausal. Mongol sama Ibu Susi. Oke. Ibu Susi mantan menteri. Kita lagi ada di acara sebuah perusahaan besar. Terus ada telepon masuk. Bang, ada kasus meninggal di Kalideres, disangkut Pautin dengan mereka melakukan penyembahan kepada setan. Nah, gue bukan ekspert. Tapi sebagai mantan dari sana. Ya kan? Mantan ordal. Ya, sebagai mantan. Namanya LC, Leadership Committee dari penyembahan setan. Ya, gue kan masih gini. Oh, itu Leadership Committee. LC. LC. Beda dengan Lady Companion. Mudah, beda-beda. Itu kalau tempat karaoke, suara dia jelek banget. Tapi tetap bayar sejuta. Sejuta nemenin doang ya. Tapi justru di saat itu terjadi, gue sempat ngecek berita. Ternyata beritanya lagi lumayan booming waktu itu. Semua media online tuh memeritakan tentang kasus 4 orang meninggal. Nah, cuman Mongol boleh jujur, di saat Mongol melakukan crosscheck tersebut, ada beberapa hal yang Mongol big info in. Bahwa nggak ada hubungannya dengan satanik. Satanik. Karena atas dasar apa? Memutuskan, oh ini nggak ada hubungannya ini begini. Ada tiga indikasi utama jika itu perbuatan satanik. Apa tuh? Harus ada altar. Oke. Harus ada meja, terus ada patung bapomet atau apa. Ini nggak ada. Nggak ada. Yang ada justru tawas, bedak. Terus apa lagi? Lilin. Nah, lilinnya pakai lilin merah. Sedangkan satanik tidak boleh menggunakan lilin merah. Lilin merah tuh buat lilin pengantin sama lilin kelenteng. Oke. Kalau satanik harus lilin hitam. Ah, gotik lilinnya ya? Yoi, nggak ada. Nggak ada itu. Iya, Babylon light itu nggak ada. Terus baru yang ketiga itu, nggak ada jejaknya. Jejak apa? Apa ya? Bahasanya tuh kayak ematnya, lumpurnya gitu loh. Jejak kaki? Iya, jejak. Kalau bahasa orang-orang yang mengerti alam-alam atas tuh jejak spiritnya nggak ada. Oke. Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang masuk dan keluar dari rumah itu. Jadi, tapi gue bilang, nggak ke satanik, tapi ke olkutisme. Apa tuh? Olkutisme adalah sempalan dari satanisme. Satanisme kan ke orangnya langsung nih. Satan, Lucifer, Belial, dan sebagainya. Kalau olkutisme itu biasanya menggunakan perantara. Nah, itu kayak baca mantra, ada itunya. Kalau satan ini kan tidak. Nah, tapi ada juga yang berkatnya dikaitkan dengan apokaliptik. Ya, itu bisa. Bisa, karena bisa. Bisa ke arah kayak orang, apa namanya, kayak ngikutin-ngikutin itu loh. Yang kayak puasa. Ya, mutih gitu. Nggak makan, minum. Kalau kita Kristen, kayak saya Kristen tuh ada puasa Esther, puasa Daniel. Ya, 40 hari, 40 malam. Hanya makan, hanya minum, nggak makan. Ada yang cuma makan sayur, ada yang puasa daging. Nah, mereka lebih ke arah situ. Jadi, kalau bisa ditarik kesimpulan, menurut Mongol, apa sebenarnya berarti penyebab kematiannya mereka ini? Setelah melihat berbulan-bulan mengenai pemerintah. Mungkin lebih ke, kalau dari sisi gue, lebih ke fanatism yang bodoh. Nggak apa-apa ya kan, YouTube kan, bukan TV ya. Saya kalau di TV kan, langsung cek. Fanatism yang salah lebih benarnya. Mencoba sesuatu yang dia belum pegang, rule-nya. Oke, jadi belum tahu, belum paham-paham banget. Belum. Tapi kan sekeluarga dan udah daripada dewasa-dewasa gitu. Ya, dewasa kan bukan berarti. Lah, buktinya juga ya Alkitab. Yudas kurang deket apa sama Tuhan. Tapi tetap aja diujual. Ya kan menjual, itu beda lah. Pengkhianat kalau itu kan. Ya sama aja kan, kurang apa dia ngeliat mujizat di depan mata. Apa yang, kalau di sisi agama Kristen, apa yang Tuhan lakukan, dia lihat semua. Tapi tetap aja menurut. Nggak percaya ya. Nah, apalagi mereka yang mungkin pembelajarannya belum sempurna, tapi udah mencoba, akhirnya bablah sendiri. Nah, maksudnya melihat ada korban jiwa gitu. Aku jadi bertanya kadang-kadang. Apa ada aliran yang mengharuskan untuk berkorban sampai meninggal? Kalau di, ini dari gue dulu. Dari gue dulu di satanisme. Biasanya kalau untuk korban meninggal adalah korban kayak pengkhianat lah. Kayak gue gitu keluar. Nah, itu harus dicari kembali. Pilihannya mau gabung kembali atau didestroy. Nah, itu ada. Tetapi kan. Langsung, kenapa kok bisa hidup tenang sekarang? Nggak dicari-cari. Ya kan, gue punya Tuhan oneng. Ya kan, maksudnya mantan orang dalam sana. Ya, tapi kan kalau Tuhan yang jaga sampai yang boleh. Maksudnya ketika keluar kan tadi pasti dicari atau untuk didestroy, dihancurkan apa. Nah, maksudnya mungkin sampai sekarang masih sehat-sehat baik-baik aja. Ya, karena ada Tuhan. Nggak dicari sama mereka? Kalaupun dicari, Tuhan kan pasti akan menolongmu selalu. NTT, NTB. Nanti Tuhan tolong, nanti Tuhan bantu. Iya, kan kenapa nama berubah jadi Roni Immanuel. Karena kalimat Immanuel yang yang gue klaim. Jadi kalau dalam dunia spirit, Immanuel itu gue sigilin. Gue bikin mark. Nggak ngerti. Kalau dalam dunia satanik tuh, untuk lu manggil Lucifer, lu memanggil siapapun Asmodeus, itu ada sigilnya. Oke. Ya kan, nah sigil itu sebagai penanda bahwa itu yang punya. Nah, gue juga sama, gue markin diri bahwa gue sekarang berpegang teguh pada Kristus sebagai orang Kristen. Gue percaya kepadanya, gue imani. Udah, otomatis Tuhan kan pasti akan menolongmu. Nah, kalau Bongol ditanya mengenai aliran-aliran tadi ya, sekte-sekte ya. Negara mana yang paling banyak mempunyai sekte? Negara ya? Ya, Amerika dan Eropa. Amerika dan Eropa. Amerika paling banyak. Eropa tuh Eropa mana? Kan banyak, ada Eropa Timur, ada Maksudnya Eropa. Di Jerman ada, Belanda ada. Kalau di Amerika tuh, Amerika berapa negara bagian? 54 ya? 52 apa 54? 54 apa 55? Ya segitulah pokoknya. 52 kalau nggak salah. Nggak nyampe cepe lah pokoknya. Ya nggak, nggak nyampe. Jadi, kalau dia 55 negara bagian, berarti 55 negara bagian ada. Nah, biasanya dari sekte-sekte itu, biasanya sekrifat atau pengorbanan atau tumbal apa aja sih yang terjadi di dalam sekte itu ada apa aja? Jadi, tergantung ritual. Ritual biasa, non-tumbal. Oke. Tapi kalau ada ritual-ritual, maksudnya setiap tim tuh kan ada ritual-ritualnya. Sister of the Light, ritualnya harus ada. Palpurgis harus ada ritual. Iya, maksudnya apa yang dikorbakan tuh? Manusia. Manusia tuh? Dan binatang. Manusia tuh semanusia-manusianya. Iya. Atau hanya organ-organnya saja. Kayak kalau ritual 20 Desember, manusia beneran. Dari hidup? Iya. Ya mungkin pengkhianat yang ketangkep kembali. Oh, jadi dijadikan sekalian tumbal tadi pengorbanan. Tapi kalau di ritual tertentu, bayi. Tapi itu juga masih hasil aborsi. Hidup dong bayinya? Enggak dong. Kalau aborsi kok udah dibeset. Berarti udah dalam posisi tidak bernyawa? Udah gak ada nyawanya. Tapi kan organ tubuhnya udah ada. Ya kadang-kadang kalau lihat di film itu kan masih oe-oe. Masih begitu kan? Itu pemberdohan. Ah, salah itu. Membodohan. Amerika setau gua, gak pernah ada pengorbanan bayi. Oh, ada. Tapi untuk tanggal 20 Desember. 20 Desember itu apa sih? Jadi ada pesta terbesar untuk membantak kelahiran Kristus. Oke. Nah, itu ada pesta. Ada salah satu dari perempuan yang menjadi permaisu Lucifer itu harus bunting. Nah, itu digugurin. Jadi bayinya dipaksa keluar. Berarti dicari anggota yang hamil. Yang sedang hamil. Ataupun cewek yang siapapun lagi hamil ditarik. Enggak dong. Kan Lucifer memilih 13 perempuan suci. Nah, dari 13 itulah yang akan jadi yang bunting. Iya, 13 itu berarti anggota? Iya, anggota. Yang ngehamilin? Orang. Orang luar atau dalam anggota juga? Orang anggota. Tetapi dimasukin Lucifer-nya gitu. Oh, ampun. Ada begitu ya? Ada. Nah, gak maksudnya. Itu gereja dapet. Bukan gereja. Itu komunitas. Komunitas dapet duit dari mana? Narkoba. Dari kartel, dari perdanaan film porno, dari sponsorship. Sponsorship ini siapa? Corporate besar. Corporate besar, maksudnya atas dasar apa dia mau ngasih? Emang kebetulan pimpinannya juga orang dalam? Bisa jadi. Dan gue selalu bilang 100% dari salah satu BOD atau BOC adalah anggota dari Satani. Di perusahaan-perusahaan gede itu? Iya. Jadi udah paling bener UMKM. Kenapa tuh? Yang modal-modal lu. Gak ada yang intervensi modal ya? Gak ada. Gak ada modal, gak produksi. Karena setiap corporate besar, nih contoh nih contoh. Sebuah corporate ini menghasilkan sabun, sampo ini, ini, ini. Nah dari situ mereka harus menyumbang 10% kepada komunitas Satani. Ya udah tau kan ya? Yang produsen sabun, sampo, kobat cuci muka. Kan gue gak bilang mereknya. Yang satu perusahaan ya. Ada perusahaan holdingnya tuh. Kan gue gak bilang. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau narkoba tuh dari kartel, dari peredaran film porno, gitu-gitu. Jadi itu mendapatkan dana dari situ. Tapi kan kayak kemarin juga kan kita ada, denger lah berita-berita mengenai korban bencana yang ada identitas tenda dan segala macem. Iya. Di sobek sehingga menimbulkan. Tapi kan menjadi aneh, banyak berita berseliweran yang gak bisa dipertanggung jawabkan. Iya. Karena sampai dibilang bencana alam Cianjur karena Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Nah pertanyaannya kan korban yang banyak juga muslim. Leni masa jadi tumbal kan gak lucu. Maksudnya jangan dibawa digiring ke arah situ. Iya, iya. Makanya-makanya. Beritanya kalau boleh yang elok. Yang enak dibaca yang tidak menimbulkan perpecahan. Kalau beritanya elok, tidak menimbulkan perpecahan, judulnya sesuai dengan. Isinya gak ada yang nge-klik. Oh iya, bener juga. Pasti yang readnya cuma 23 orang. Iya, dimarahin nanti sama bosnya. Eh, kok ini yang baca berita kita cuma dikit. Lihat dong, perusahaan sana. Yang baca beritanya 5.000-10.000 orang. Kita kok cuma 23? Oh iya, bener. Tapi kan Pak Kita judulnya bener gak clickbait gak apa. Ya kayak sana dong, jangan mau kalah. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga. Sudahlah orang-orang yang di atasnya PR-nya kurang baik. Medianya senang clickbait. Warganya pukul-pukulan. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga sih. Nah, kembali lagi mengenai... Calderus. Iya. Banyak yang mengaitkan kejadian Calderus ini dengan kematian keluarga di Burari, India. Yang ada di film ya, kalau gak salah di Netflix. Yang kurang salah, kurang lebih belasan ya. 11 atau mungkin 14 yang dia gantung diri di ruang tamu rumahnya yang ada langit-langit. Terpake kain sari gitu. Terus ada buku harian, dairinya. Mini, tempat mini altarnya mereka gitu. Kalau mereka tuh harus sampai kecokek banget, baru biar bisa ketemu dengan ruhnya siapalah gitu. Apa yang membedakan ini? Sebenarnya, kalau perbedaannya sih, itu yang mau bilang. Biarkanlah dulu teman-teman polisi ini ngerjain. Oke. Kita gak bisa langsung cepat memberi sebuah kesimpulan atau asumsi kita harus diterima orang. Padahal masih dalam posisi buta. Iya, masih dalam. Biarkanlah teman-teman kepolisian tuh bukan hanya di TKP loh. Teman-teman polisi intelijennya nih lagi jalan. Karena kenapa? Kan tidak ditemukan bukti siapa yang membunuh. Iya. Tetapi kan di... Luka tusuk apapun memarga. Gak ada. Terus kalau dibilang mereka terlilih hutang, konon kabarnya gak mungkin karena katanya... Cukup. Yoi. Terus kalau ada lagi bilang, oh mungkin yang paling terakhir ya membunuh. Tapi kan masalahnya di otopsi gak ada bekas lebam, gak ada bekas pembunuhan. Berarti otomatis mereka ke arah alkutism. Mengamalkan sesuatu ilmu untuk kanuragan atau mungkin untuk apa. Untuk biat apa itu kita gak tahu. Nah kalau untuk urusan di India, itu kan mereka kepercayaan. India tuh kan saking dia negara besar, penduduknya banyak. Banyak muncul sektor-sektor yang boleh dibilang juga aneh bin ajaib. Tetapi ada. Gak usahlah India. Indonesia juga kan ada juga. Ada juga yang bahkan Indonesia aja ngeributin Nyiro Kidul aja sampai sekarang banyak banget ngeributin. Di Pantai Selatan katanya bukan Nyiro Kidul tapi putri siapa gitu. Nyiro Kidul tuh ada disini. Mumet kitanya. Jadi biarkanlah kepolisian melakukan tugasnya. Tugasnya. Tapi kalau ada hubungannya sama, sama dalam konsep ke sekte. Begitu. Tapi setelah kejadian si Burari ini apakah makin banyak nih sekte di sana? Kalau di negara. Maksudnya kan jadi ke-expose kan di Netflix semua satu dunia nonton gitu. Pasti akan banyak yang mulai aneh bin ajaib keluar. Kalau udah mendekati. Mendekati. Mendekati akhir jaman pasti kan pembicaraannya lebih ke. Ini gue di Kristen aja. Di Kristen aja banyak kan yang bilang tanggal begini dia akan dateng. Kan udah mulai banyak mengkalkulasi. Dihubung-hubungkan dengan lembu merah. Ya kan. Arab Saudi area. Udah mulai ada bencana alam yang gak logik terjadi. Ada kayak banjir. Banjir. Dari gurun. Turun salju. Dari gurun keluar air. Gitu kan. Udah banyak yang mengait. Nah itu kan sebenernya kebodohan buat gue. Maksudnya gini. Tuh malaikat aja gak tau kapan dia dateng. Nah masa kita yang ngitung. Masa bisa kita tau-tauan. Melebihi malaikat. Nah orang malaikat aja yang melayani. Iya. Laki-laki aja di Banung. Tapi di Korea. Ya. Secara terang-terangan. Itu banyak banget orang itu menyebarkan promosi-promosi untuk kita biar bisa ikut sekte. Dengan nyebarin pamplet, bagiin. Brosur. Brosur segala. Kan ada tuh kan. Lah di Indonesia kan juga udah pernah sering kejadi bikin begitu. Khususnya 31 Oktober. Halloween. Bukannya mereka juga bagi-bagi brosur. Ada emang gak tau gak pernah liat. Ya Allah Bapak di surga. Anda gaulnya kurang jauh. Ya Allah Bapak di surga itu dua brand yang berbeda ya. Pokoknya gak bisa. Ya Allah Bapak di surga. Dua kan sebagai cowok yang sangat toleran. Toleran situ gue pegang teguh. Jadi maksudnya. Halloween kemarin mereka terang-terangan di Bali membagi-bagi brosur. Di Jakarta juga mereka bagi-bagi brosur. Oh iya. Yoi. Mereka melakukan ritual-ritual tertentu itu bagi-bagi brosur. Kalau khusus cewek-cewek ini full moon. Ya kan. Sister of the Light bikin. Pasti harus bagi-bagi brosur. Nah kegiatan mereka itu sebenarnya kan. Mongol juga kan dalam dunia hukum tidak asing lah gitu ya. Iya. Salahkah mereka secara hukum? Tapi gak usah dulu ke situ. Sekarang di TikTok kan ada komunitas satanik Indonesia. Anak-anak muda yang ngebentangin. Apa? Panduk di jembatan. We are satanik. Iya mah. Salahkah mereka secara hukum? Kalau masuk kerana hukum. Kalau udah punya ada korban jiwa pasti salah. Tetapi kalau seandainya cuma sebatas dia. Ini gue juga bingung sih sebenarnya. Ini kalau gue salah ngomong. Gereja langsung bilang. Tuh kan bener dia belum bertobat. Sebenarnya salah ngomong. Tapi sebenarnya sih kalau. Menyalahi aturan hukum perundang-undangan pasti salah. Karena di Indonesia agama itu udah ada. Yang diakui. Nah kalau. Memasuk ke aliran kepercayaan kepada Tuhan yang mahasiswa. Satani kan gak percaya Tuhan. Otomatis dia sempalan di luar. Berarti itu. Tidak Indonesia banget. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Buat para sobat gue yang telah menonton. Dan pusing bersama. Di episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap di podcast. Masih bersama gue Boris Bokir. Dadah. Sub indo by broth3rmax